Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pinetwork yang terbaru lagi ya disini ada informasi yang sangat mantap sekali lejat lejit dan bergisi tinggi yang mana disini langsung dikutip oleh token insight ya rekan-rekan dalam twitter disini sudah ada checklist warna biru ini resmi dan tidak kaleng-kaleng ya yang mana untuk token insight disini merupakan salah satu institusi independen dalam hal penelitian loyal data recorder ya disini untuk penelitian rekan-rekan institusi penelitian disini juga memberitakan informasi terkait dengan projek-projek cryptocurrency yang lain ya tapi disini juga memberitakan tentang Pinetwork nah ini sangat mantap sekali ya disini dikutip melalui token insight bahwa Pinetwork atau jaringan P adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan protokol konsensus setelar yang memungkinkan pengguna menggunakan perangkat seluler untuk memvalidasi dan mendapatkan hadiah jadi disini sangat jelas dan sangat mantap sekali Pinetwork merupakan cryptocurrency yang memiliki blockchain sendiri ya berdasarkan protokol konsensus setelar nah ini artinya perangkat rekan-rekan handphone rekan-rekan itu bisa berfungsi sebagai rantai ya rekan-rekan atau bisa block ya bisa jadi namanya blockchain itu kan block yang terhubung ya antara satu dengan yang lain jadi ponsel yang rekan-rekan tambang untuk menambang coin P nah itu adalah bersifat terdesentralisasi ya semacam server yang tersebar rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya untuk memvalidasi dan mendapatkan hadiah yang mana hadiah penambangan berupa token atau coin Pinetwork nah ini sangat mantap sekali jadi perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi terletak pada teknologinya ya jadi tidak terpusat melainkan terdesentral tersebar ya termasuk dalam perangkat-perangkat rekan-rekan semuanya itu bisa berfungsi sebagai server ya jadi ketika komputer satu mati dan juga ada ribuan komputer yang aktif maka dipastikan akan aman dan tidak pernah mati ya rekan-rekan itu ada fungsi daripada teknologi blockchain itu sendiri kemudian disini token Insect memberi Pai peringkat CC dan prospek yang negatif ya jadi disini prospek negatif menurut token Insect ya rekan-rekan tapi disini akan kita coba untuk mengulasnya ya ada evaluasi kami terhadap core team jadi disini token Insect juga mengevaluasi dari core team ya karena disini core team memang memiliki strategi yang unik dibandingkan dengan proyek cryptocurrency yang lain ya dalam hal strateginya kemudian disini juga disebutkan ya rekan-rekan nah ini ada semacam di utas ini kami akan membalas apa itu perincian peringkat teknologi keamanan roadmap atau wet paper ya kemudian juga ada token omik pertunjukan ekosistem dan kesimpulannya kemudian disini juga dikutup kembali nah apa itu dimulai Pai dimulai tahun 2019 berdasarkan protokol konsensus telar berbeda dari P.O.B ya Proof of Work dan P.O.S atau Proof of Stack ya rekan-rekan karena validator memverifikasi jaringan melalui penghutan suara karenanya setelar kurang terdesentralisasi tetapi dengan kecepatan verifikasi yang tinggi dan konsumsi daya yang rendah nah ini sangat mantap sekali ya kemudian disini juga disebutkan ya jadi sangat cocok untuk mengembangkan node aplikasi seluler di atasnya dan mereka melakukannya ini inilah salah satu alasan mengapa P.O.B. sangat populer pengguna dapat dengan mudah memvalidasi di ponsel mereka tanpa komputer penambangan headcore nah ini cerdas daripada core team ya rekan-rekan jadi bisa menambang melalui ponsel rekan-rekan semuanya kemudian disini juga ada perincian peringkat ya untuk teknologi dan keamanan dasar disini ada 36% kemudian untuk roadmap dan kemajuan ada 38% kemudian untuk tokenomiknya 27% dengan performa 15% ya kemudian untuk pengembangan ekosistem 43% tim mitra investor 43% ya rekan-rekan jadi disini ratingnya itu negatif atau kurang ya kalau dilihat dari yang disampaikan oleh token insight disini ya rekan-rekan kemudian disini juga disebutkan lagi untuk teknologi dan keamanan P.O.B. telah merilis beberapa kode secara publik tetapi kode proyek intinya tidak ada dengan kata lain perangkat lunak verifikasi simpel yang digunakan oleh validator P adalah sumber yang tertutup itu juga tidak menjalankan audit kode atau program bug bounty saat ini kemudian untuk roadmap dan juga kemajuan peta jalan P.O.B. meluncurkan mana tertutup pada 21 Desember 2021 ya yang berarti jaringan dibatasi untuk adopsi awal dan terisolasi pengguna tidak dapat berkomunikasi secara eksternal karena belum open mainnet ya P.O.B. menyebutkan rencananya untuk meluncurkan mainnet terbuka pada Maret hingga Juni 2022 kemarin ya kemudian disini masih belum open mainnet juga kemudian disini hingga sampai saat ini Januari 2023 P.O.B. juga masih belum meluncurkan open mainnet laporan tersebut menyatakan bahwa untuk korti masih mengerjakan masalah verifikasi KYC tanpa pemberitahuan lebih lanjut ya jadi disini ada sedikit koreksi ya rekan-rekan jadi korti bukan tanpa pemberitahuan lebih lanjut tapi disini informasi demi informasi selalu ditampilkan selalu ditampilkan dalam layar berada rekan-rekan ya untuk kemajuan daripada KYC yang terus berlanjut nah saya rasa disini ada sedikit kesalahan daripada apa yang disampaikan oleh token insight disini ya dan disini juga banyak pengguna yang mengeluh tentang aplikasi KYC yang macet ya ini masih dalam on progress ya rekan-rekan masih dikerjakan oleh korti melalui informasi terupdate-nya ya jadi memang untuk siapapun itu bisa mengkoreksi daripada token atau crypto pay network ya tapi disini tidak selamanya benar ya rekan-rekan jadi harus dikoreksi apakah itu sesuai atau tidak ya nah kemudian disini tokenomik karena batasan pasokan maksimum mekanisme hadiah penambangan dirancang mirip dengan mekanisme hadiah helping bitcoin pi mendorong validator untuk mengunci hadiah mereka untuk mengurangi sirkulasi awal dan menjaga keamanannya ya nah kemudian disini juga ada rekan-rekan jadi disini token insight memang meneliti ya kinerja pada 5 Januari pi terdaftar dalam beberapa bursa terpusat seperti hobi, bi ekonomi, kemudian bimod dan lain-lain ya harganya sangat bervariasi karena ketidakmampuan untuk mentransfer antar bursa melalui jaringan pi dia jelas tidak mampu yang belum open mind ya bro ini harus dijelaskan ya rekan-rekan kemudian disini pada tanggal 5 Januari volume perdagangan 24 jam pi sekitar 36 juta ya sekitar 80% berasal dari hobi atau hobi ya setelah ditayangkan pada 9 Desember harganya turun 70% ini bukan harga yang nyata ya ini sama sekali tidak ada keterlibatan dari pihak core team ya rekan-rekan jadi informasi demi informasi semacam ini harus kita ulas harus kita bedah ya agar rekan-rekan juga tidak salah dalam memahami daripada project pi network itu sendiri ya kemudian disini ada ekosistem awal Maret 2022 jumlah peserta pi network yang mengajukan KYC mencapai 33 juta ini juga memiliki lebih dari 2 juta pengikut dalam Twitter ya rata-rata lebih dari 20 ribu interaksi untuk tweet nah ini patut diperhatikan kemudian Ethereum memiliki 3 juta pengikut ya artinya disini untuk pengikut memang sangat besar sekali kesimpulannya disini masalah terbesar adalah perkembangannya yang lambat ya kemudian tanpa peluncuran resmi mainat publik, tokenomik dan ekosistem tidak menjadi masalah bagi pengguna pengguna pasti akan kehilangan kesabaran dan pergi meskipun saat ini masih basis penggunanya besar ya jadi disini perlu dikoreksi ya rekan-rekan memang disini untuk pi network memang terkesan lambat dan lama karena disini sedang mengembangkan aplikasi ekologi dan disini sedang ada hackathon ya nah kemudian disini juga core team akhir-akhir ini rajin berinteraksi dengan para pionier semuanya di seluruh dunia lewat aplikasi layar beranda ya lewat menu atau lewat chat ya rekan-rekan nah kemudian disini juga ada yang disampaikan oleh token insect jika anda menemukan evaluasi berwawasan ikuti kami ya nah artinya disini walaupun sekelas insect ini ya token insect saya rasa disini juga ada sedikit-sedikit kesalahan yang mana disini untuk informasinya hanya didasarkan atau sesuai dengan analisa mereka sendiri ya rekan-rekan mungkin disini masih kurang ya saya rasa disini juga harus saya koreksi yang berkaitan dengan KJC ya untuk KJC disini bukan core team tidak memberikan penjelasan tapi disini masih dalam on progress ya dan masih mengalami kendala-kendala atau masih ada bug-bug yang ada kemudian disini sebagai bentuk informasi tambahan dan ya rekan-rekan disini juga ada yang memberikan tanggapannya peringkat anda sangat buruk dan menyesatkan pertama-tama anda harus tahu apa itu koin pi atau jaringan pi sebelum melompat untuk melakukan peringkat yang buruk artinya disini ada pionir yang memang memahami daripada project pay network dan disini saya rasa untuk ketenaran daripada project pay network itu memang dimanfaatkan oleh banyak orang banyak pihak ya rekan-rekan untuk mendapatkan popularitas atau kepopulerannya ya mendungpleng daripada project pay network itu sendiri dan disini saya rasa rekan-rekan juga harus sedikit bersabar untuk project daripada pay network itu sendiri ya dan saran dari saya karena project yang lainnya kemudian untuk informasi-informasi semacam ini memang harus perlu diulas harus perlu dibedah ya karena disini memang bersifat satu sumber saja ya berdasarkan satu sumber ya rekan-rekan jadi disini tidak langsung mengarah kepada sumber utamanya ya jadi disini mungkin disini hanya bersifat dari kulitnya saja ya jadi tidak terlalu mendalami secara isinya mungkin kurang lebih seperti itu oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir semuanya ya dan selalu klik tombol petirnya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati